Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di channel online tutor terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini nah teman-teman di video kali ini saya akan membahas sebuah komentar spam ya teman-teman ya jadi yang dibahas kali ini karena ada permintaan dari seseorang ya yang ada di kolom komentar menanyakan masalah komentar spam ya jadi disini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua ya bagaimana sih komentar yang spam ya pertama-tama saya mau lihat dulu di dashboard youtube di channel saya yang lainnya ya teman-teman saya mau buka dulu kita masuk di chrome nah gini sekarang saya udah di dashboard youtube ya teman-teman jadi kalau komentar yang normal dia akan keluar disini ya teman-teman ya kalau komentar yang normal jadi kalau yang terkena spam nah itu nanti masuknya di sebelahnya ya teman-teman ya disini nih nah kita klik yang sebelah nah ini ini yang masuk komentar komentar spam ya teman-teman ya jadi ini harus teman-teman perhatikan ya dan harus berhati-hati soalnya komentar spam yang begini nih kalau komentar kita kata-katanya nggak bagus itulahnya orang yang punya channelnya itu tidak suka dia akan melaporkan ya teman-teman ya jadi dengan dilaporkannya komentar spam kita yang jelas itu bahaya ya teman-teman ya bahayanya buat channel teman-teman sendiri ya yang ngasih komentar spam jadi saya harap untuk berhati-hati dalam berkomentar ya teman-teman ya usahakan berkomentar yang baik dan yang tidak mengandung spam ya contohnya yang kayak gini ini ya komentar yang komentar yang spam ya teman-teman ya pasang link gitu ya link video channel kita terus subscribe kembali terus apa juga apa silahkan kunjungi kembali atau intinya kan meminta gitu ya teman-teman ya itu komentar-komentar yang mengandung spam ya teman-teman ya jadi untuk teman-teman harus lebih berhati-hati ya ya nggak apa-apa sih kalau yang punya channelnya itu orangnya baik ya nggak dilaporkan nggak apa-apa ya teman-teman ya tapi ngefek juga ke channel kita ya teman-teman ya jadi kalau kita sering melakukan komentar spam subscribe-nya juga walaupun kita subscribe itu percuma ya teman-teman ya jadi subscribe-nya juga akan ditangkap sapam ya teman-teman ya makanya kita harus berhati-hati ya istilahnya kalau subscribernya ditangkap sapam juga mengganggu perkembangan channel kita juga ya teman-teman ya disitulah sebagai pemula kita harus selalu berhati-hati dalam berkomentar ya teman-teman ya kalau mungkin kalau di tab komunitas itu lebih minim ya teman-teman tapi kalau di komentar-komentar di video itu rawan banget terkena spam ya teman-teman ya jadi kita terlalu banyak berkomentar itu juga akan berdampak spam ya teman-teman jadi channel utama walaupun kita pakai channel utama kita berkomentar kalau kita terlalu war-war terlalu banyak komentar lama-lama juga bisa mengandung spam ya saya juga sering sering begitu ya teman-teman saya komentar di channel saya sendiri mengomentari channel saya sendiri ya pakai channel lain padahal komentarnya ya menyangkut masalah video karena terlalu banyak menjawabin komentar-komentar berkomentar-komentar ke tempat orang lain mungkin dianggapkan ada kemiripan yang menyebabkan tuh komentar spam ya teman-teman ya jadi kalau memang ada pertanyaannya apakah berbahaya ya berbahaya buat channel kita kalau dilaporkan ya teman-teman ya kalau yang punya channel melaporkan memang bahaya tapi kalau tidak dilaporkan sih tidak apa-apa ya kalau menghambat ada efeknya iya menghambat teman-teman ya jadi percuma lah kita ibaratnya ratusan kali berkomentar tapi banyak spamnya jadi kan subscribernya tuh tidak masuk ya teman-teman ya jadi ikut ketangkap spam juga ya sama pakpol juga ya jadi kan disini kan kita harus selalu berhati-hati ya teman-teman ya ini contoh-contohnya ini kan seandainya saya nggak suka misalkan saya nggak suka sama komentar yang ini saya tinggal klik yang ini teman-teman ya yang logo bendera ini saya laporkan sudah langsung dilaporkan langsung diterima sana ya teman-teman ya maka saya kan orangnya nggak nggak terlalu peduli sama komentar ya setelahnya kalau ada komentar begini ya saya saya biarin aja lah paling saya hapus kalau nggak dihapus juga dalam apa namanya dalam biasanya 60 harian itu juga hilang sendiri disini kan ada kerangannya ya teman-teman ya jadi kalau 60 hari tidak dihapus komentar akan dihapus sama youtube otomatis ya teman-teman ya makanya saya sering saya biarin aja nanti hilang dengan sendirinya ya teman-teman nah itulah dalam dunia perhidupan ya teman-teman ya jadi banyak peraturan-peraturannya ya teman-teman ya jadi kalau kita sebagai pemula ya harus mengikuti aturan-aturan yang ada di youtube ya teman-teman ya biar kita selama nge-youtube aman-aman saja ya teman-teman ya jadi jeripayah kita tuh bisa menghasilkan kalau kalau kebanyakan kita melanggarkan prosesnya tuh tidak lancar ya teman-teman ya ya saya harap untuk teman-teman semua ya harus mengikuti ya teman-teman ya mengikuti apa yang ada di youtube ya peraturan-peraturnya harus dipatuhi jadi ini kebanyakan kayak gini kan yang kebanyakan yang gak pemula gak youtuber yang udah subscribernya tinggi ya teman-teman ya kalau memang kita selalu berkomentar yang war-war ya maksudnya terlalu banyak ibaratnya berkomentar ya nanti maksudnya juga spam ya teman-teman ya makanya kan untuk menghindari masalah spam ini itu saya udah pernah menjelasin di video saya sebelumnya kayaknya ya teman-teman ya usahakan ya minimal tuh kita nonton video channel lain tuh usahakan nonton full ya teman-teman ya kalau nonton full itu menghindari spam ya teman-teman ya terus kita harus berkomentar sesuai dengan isi video ya teman-teman ya jadi jangan jangan berkomentar yang singkat apa bersebelahan ya teman-teman ya kalau lagi nasib baik ya kadang komentar singkat juga masuk ya tapi kalau lagi pas ketat-ketatnya peraturan youtube komentar-komentar yang sangat sedikit itu rawan sekali terkena spam ya teman-teman ya yaudah dulu sharingnya dari saya semoga bermanfaat semoga teman-teman channelnya berkembang tetap semangat dan konsistem wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di next video teman-teman ya selamat menikmati